Hai semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang harus ada di laptopmu yang memiliki beragam manfaat buatmu dan keluargamu kalau kalian punya keluarga dan aplikasi ini serius penting cuy kenapa gue bilang penting? karena aplikasi ini bisa membackup data-data handphonemu baik iPhone maupun Android dan aplikasi laptop ini support di semua seri HP Android dan iPhone kemudian kalian bisa restore atau mengembalikan data-data yang gak sengaja kalian hapus atau mungkin dihapus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau kamu menemukan orang-orang yang seperti ini langsung makipakin takipa pundangnya wey tak kalah talon rogan kalona hehehe masih mau go oke jadi aplikasi ini namanya adalah Wondershare Mobile Go Wondershare ini selain terkenal dengan produk editing videonya ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi lainnya yang kita belum ketahui ya salah satunya aplikasi yang satu ini pasti kalian belum tahu ya kan? yang di sisi sebelah kiri ini atau sebelah kanan ya gue gak tahu yang mana sisi kanan yang mana sisi kiri ada beberapa menu yang bisa kita pilih dan menu ini langsung terakses ke HP-nya kalau sudah terkonek ke laptop-nya kalian bisa lihat semua aplikasi yang terinstall di handphone-mu bentar gue jelasin kemudian kontak SMS musik video dan yang terakhir file yang ada di sistem HP Android-mu kemudian kita geser ke tengah ada phone transfer kalian bisa transfer data kalian dari handphone ke laptop dan sebaliknya kalian bisa pindahkan semua melalui transfer data ini di atasnya ada menu data recovery dengan mengklik menu ini kalian bisa mengembalikan data-data handphone-mu yang gak sengaja kalian hapus tapi sebelum gue jelasin detail manfaat dan fungsi tiap menunya kita ke cara download dan cara install aplikasinya dulu let's go story langsung kita mulai silahkan di download dulu file-nya ada di kolom deskripsi link download-nya silahkan di hiru ya apakin tak gropa amin amin awang ini nah kalau sudah kalian download silahkan langsung dibuka file-nya semua file pendukung install-nya sudah aku taruh sudah aku satukan dalam file-nya kalian tinggal ekstrak file-nya satu-satu kalau sudah di ekstrak file-nya silahkan di install dulu setup mobile go-nya sampai selesai tapi jangan dibuka dulu software-nya tunggu instruksi dariku biar software-nya bisa kalian gunakan gratis tanpa diregistrasi lagi ya apakin tagi jadi sebelum di install dimatikan dulu antivirus di laptop-nya kamu pasti tahu sendiri itu cara mematikan antivirus laptop-mu kalau nggak tahu ya usah hakoto masa saya semua ya kan cara install-nya seperti biasa kamu klikkan di file setup.exe-nya seperti ini kemudian pilih run administrator kemudian tentukan bahasa yang akan kalian gunakan kemudian next kemudian centang yang pertama kemudian next lagi next lagi kunai nah di bagian ini nggak usah kalian ubah settingan default-nya biarkan saja tercentang semua kemudian tekan next dan terakhir next lagi tunggu sampai selesai penginstalannya nah kalau sudah selesai penginstalannya seperti ini hapus checklist launching mobile go-nya biar saat kamu tekan finish software-nya nggak otomatis terbuka silahkan di tekan finish kemudian kita kembali ke file crack-nya atau pad-nya langsung saja kalian ekstrak kemudian dibuka dengan cara mengklik dua kali di aplikasi pad atau loader-nya silahkan di tekan tengahnya yang berwarna merah selesai kamu bisa buka aplikasi wonder share mobile go gratis pakai selamanya tanpa registrasi lagi di like dulu dong videonya kalau tidak mau ke likey ku pakein tak koin tu nah aplikasinya kita sudah install dan membuka loader-nya kita tinggal buka aplikasinya dengan cara mengkliknya dua kali setelah terbuka seperti ini aku akan coba sambungkan handphone ku untuk menyambungkan handphone kalian ke wonder share mobile go ini kamu harus membuka opsi pengemban dan membuka debugging USB HP mu kalau kamu gak tahu caranya tonton video tutorialnya membuka opsi pengemban dan membuka debugging semua HP Android linknya di deskripsi bosku kalau untuk iPhone gak perlu semua itu cukup colokin iPhone-nya dan ini kita berbicara tentang Android dulu oke tunggu beberapa saat sabar ya software-nya lagi mengustar driver handphone-nya ah langsung saja kita skip videonya deh daripada kita menunggu lama-lama cukup dibagi ke penanti yang nyantak berujung ini menanti kata ia dari kedua bibirmu bibir atas dan bibir bawahmu sambil melemparkan senyuman termanis yang diikuti dengan sebongkah batu merah nah setelah berhasil kita koneksikan handphone-nya kita refresh dulu di bagian ini nih yang berwarna biru di bagian bawah supaya tampilan di desktop-nya sama persis di tampilan handphone-nya oke jadi di Wondershare Mobile Go ini kita bebas mengakses handphone kita terserah mau diapain saja sepertinya pengisian baterai ini sangat mengganggu kalau kamu merasa terganggu dengan ini klik kanan di gambar ini kemudian exit aman ya kan nah sekarang kita backup dulu handphone-nya buat folder baru di laptop-mu kemudian taruh backup-an kalian di sana kasih nama biar kamu bisa hafal tempatnya dan bisa mengembalikan kembali ke hp-mu kalau suatu saat nanti hp-mu gak sengaja kamu format karena kegatalan tanganmu iya kan selamat menikmati nah kalau sudah kita backup handphone-nya kita sudah bebas ngopret-ngopret handphone-nya mau diapain saja bisa sayang bisa kan ada backup-annya bisa dikembalikan lagi ya kan asal jangan dibanting handphone-nya lanjut kita ke bagian aplikasi di bagian aplikasi ini kamu juga bebas menghapus dan menginstall aplikasi kelebihannya lagi dengan software mobile go ini kamu bisa langsung install aplikasi dari pihak ketiga yang kalian gak temukan di playstore contohnya hai paman judi aku akan install 8 kali speeder di hp-kan tangku Higgs Domino Island tinggal download di google chrome melalui pc atau laptop kemudian langsung install menggunakan mobile go gak mau terinstall tenang kita akan root hp-nya pakai aplikasi mobile go ini kita coba install dulu kalau gak mau terinstall baru kita eksekusi dan yap sukses kita install 8 kali speeder di hp oppo a57 untuk Higgs Domino Island sepertinya kali ini aku pasti akan menambahnya kalau main slot janda muda anjas kita lanjut ke bagian foto-fotonya kamu bisa langsung simpan di laptop semua foto-foto kalian untuk mengurangi beban handphonenya biar gak ngelak handphonenya kemudian kita cek penyimpanan videonya ada video-video bagian anjas dan ini handphone serius bukan punya aku cuy punya user buat dijadiin percobaan kita kita geser lagi turun ke bawah di bagian file sistemnya nah disini kalian juga bisa bebas menghapus file dan menambah file menghapus semua sampah-sampah yang ada di dalam folder-nya terserah kehendak hatimu asal kamu bahagia ya kan kemudian kita pindah ke menu super toolkit kalau yang tadi kan di menu handphone jadi sekarang kita pindah ke menu super toolkit nah disini ada berbagai macam menu yang sudah disiapkan buatmu ada font transfer ada one click root ada data recovery ada mirror ada data RAC cek handphone kalian one click backup restore dan lain sebagainya kamu tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian penggunaannya cukup simple colokin hpmu pilih menu nya eksekusi handphonenya yang terakhir kita cek dulu tentang handphonenya kita bisa lihat spesifikasi lengkapnya model varianya sampai versi daemonnya dan mudah-mudahan informasi tentang super wonder share mobile go ini bermanfaat dan bisa digunakan dengan bijak segala sesuatu tentang apa yang kalian lakukan dengan super ini resikonya ditanggung sendiri terima kasih telah menonton video ini kalau ada ayam di kandang dipotong aja daripada susah ngurusnya ya kan tetap semangat sayang po see you di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax